Intro Halo semuanya, kembali lagi di Wugun Live Channel Kali ini kita akan membahas tentang daftar jet tempur Indonesia terbaru tahun 2024 Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman Lanjut, Angkatan Udara Setiap Negara berjuang untuk supremasi atas musuh mereka Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan jet tempur terbaik Semakin canggih jet tempurnya, semakin bagus pula fungsinya Jet tempur adalah salah satu bagian terpenting dari Angkatan Udara Setiap Negara Lincah dan bertenaga, jet tempur modern tentunya dapat mengisi berbagai peran yang dibutuhkan dengan kemampuan atau fitur yang sangat sebaguna Sejarah panjang sejak masa kolonial mendorong Indonesia untuk terus berupaya memperkuat kekuatan gereternya Untuk diketahui, ada sekitar 280 pesawat yang aktif digunakan dari total 445 pesawat yang dimiliki Indonesia Berikut daftar jet tempur Indonesia terbaru tahun 2024 1. F-16 Fight Team Falcon Indonesia memiliki berbagai varian F-16 termasuk F-16A atau B, F-16C atau D, dan beberapa F-16A atau B diperoleh dari struktur angkatan udara Amerika Serikat, sedangkan F-16C dan D diperoleh dari berbagai sumber termasuk Amerika Serikat dan Portugal Peran dan kemampuan F-16 Fighting Falcon adalah pesawat tempur sebaguna yang dapat menjalankan berbagai tugas termasuk serangan darat, serangan udara, dan pertahanan udara Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai sistem dan senjata yang membuatnya efektif dalam berbagai situasi pertempuran Beberapa F-16 Indonesia telah mengalami program modernisasi untuk meningkatkan kemampuan dan daya tahan mereka Modernisasi ini dapat mencakup upgrade apionik, sistem senjata, dan peningkatan lainnya untuk menjaga daya saing pesawat F-16 Fighting Falcon yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara untuk mendukung kebijakan pertahanan nasional dan untuk menjalankan berbagai tugas operasional 2. Sukhoi Su-27 Indonesia mengoperasikan Sukhoi Su-27SK dan Su-27PU yang masing-masing dirancang untuk misi superioritas udara dan mendukung peran tempur Pesawat-pesawat Su-27 Indonesia dibeli dari Rusia, kesepakatan ini mencapuk penyediaan pesawat tempur Sukhoi Su-27 beserta teknologi dan pelatihan untuk personal TNI Angkatan Udara Su-27 adalah pesawat tempur kelas berat yang dirancang untuk mengatasi ancaman udara musuh Pesawat ini memiliki kemampuan superioritas udara termasuk kelincahan tinggi dan kemampuan beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca Sukhoi Su-27 digunakan oleh TNI AU untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara nasional Pesawat ini dapat digunakan untuk berbagai misi termasuk pakoli udara, intersepsi, dan menjaga keamanan ruang udara Seiring dengan akusisi pesawat Indonesia, mungkin telah menerima pelatihan dan dukungan teknis dari pihak Rusia untuk memastikan operasional dan pemeliharaan yang efektif dari pesawat ini 3. Sukhoi Su-35 Sukhoi Su-35 adalah pesawat tempur jet generasi ke-14 buatan Rusia yang dikembangkan oleh Sukhoi Sebuah produsen pesawat melukat kelakamu pada Rusia Berikut adalah beberapa detail mengenai Sukhoi Su-35 Su-35 merupakan pengembangan dari model sebelumnya Su-27 Varian Su-35 yang paling banyak dikenal adalah Su-35S Ini adalah varian ekspol yang telah dijual ke berbagai negara termasuk Cina Ditenagai oleh dua mesin turboprop Ryuka AL41F-1S Turbo Pen memberikan kemampuan supersonic tanpa menggunakan afterbunner Kecepatan maksimumnya sekitar 2,25 dengan jangkauan lebih dari 3.600 km Dipasilitasi dengan berbagai sensor dan peralatan apionik termasuk Terapeza atau Passive Electronical Scan Array IRBIS-E yang memiliki kemampuan melihat target pada jarak yang sangat jauh dan di lingkungan yang penuh gangguan elektronik Dilengkapi dengan berbagai senjata udara ke udara dan udara ke darah termasuk udara ke udara jarak jauh dan presisi tinggi Su-35 dikenal dengan kemampuan manufrabilitas yang sangat tinggi dan kelincahan dalam pertempuran udara Namun sayang Sukhoi Su-35 belum mampu dimiliki oleh Indonesia tapi sempat akan dibeli Indonesia pada tahun 2017 4. Sukhoi Su-30 Indonesia mengopresikan varian Sukhoi Su-30MK2 Su-30MK2 adalah versi yang ditingkatkan dari Su-30 Dirancang untuk menawarkan kemampuan multiperan yang lebih luas, Sukhoi Su-30MK2 Indonesia diperoleh melalui kerjasama dengan Rusia Kesepakatan ini mencakup penyediaan pesawat tempur Su-30MK2, teknologi terkait, serta pelatihan dan dukungan teknis untuk personel TNI AU Sukhoi Su-30MK2 adalah pesawat tempur multiperan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis visi termasuk superioritas udara, serangan darat, dan pertahanan udara Pesawat ini memiliki kemampuan kelincahan tinggi dan dilengkapi dengan berbagai senjata dan sistem avionik canggih Sukhoi Su-30MK2 digunakan oleh TNI AU untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara nasional dan kemampuan tempur angkatan udara Indonesia Seiring dengan akunisasi pesawat, Diasanet dapat program pelatihan intensif bagi pesawat TNI AU untuk mengoperasikan dan merawat pesawat ini Dukungan teknis dari pihak Rusia juga mungkin diserahkan untuk menjaga kesiapan operasional 5. T-50 Golden Eagle T-50 Golden Eagle adalah pesawat latih tempur buatan Korea Selatan Indonesia membeli pesawat ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pelatihan dan kemampuan tempurnya Peran dan kemampuan T-50 dirancang sebagai pesawat latih tempur yang dapat memberikan pengalaman pelatihan yang lebih realistis kepada pilot Selain itu, T-50 juga dapat diadaptasi untuk peran tempur ringan termasuk serangan udara Meskipun awalnya dirancang sebagai pesawat latih, T-50 memiliki kemampuan multiperan yang layak Hal ini memungkinkan pesawat ini tidak hanya digunakan untuk melatih pilot tetapi juga untuk mendukung operasi militer di berbagai perang T-50 Golden Eagle dioperasikan oleh TNI AU untuk melengkapi dan meningkatkan kemampuan pelatihan pilotnya Pesawat ini membantu dalam memberikan keterampilan operasional kepada pilot-pilot TNI AU Proyek T-50 Golden Eagle melibatkan kerjasama antara perusahaan produsen pesawat asap Korea Selatan Korea Airspace Industri dan Indonesia melalui PT Dirgensara Indonesia 6. HAUP-209 HAUP-209 Indonesia diperoleh dari Inggris dan kemudian dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan TNI AU HAUP-209 dirancang sebagai pesawat serang ringan dan latihan yang dapat digunakan untuk pelatihan pilot dan misi serangan ringan Pesawat ini memiliki kemampuan untuk membuat senjata dan dapat dioperasikan dalam berbagai kondisi cuaca Proses akuisisi HAUP-209 juga melibatkan kerjasama dengan industri pertahanan lokal untuk meningkatkan kapabilitas dan dukungan teknis di dalam negeri HAUP-209 diperoleh oleh TNI AU sebagai bagian dari inventaris udara mereka Pesawat ini dapat digunakan untuk pelatihan, simulasi pertempuran udara, dan operasi serangan ringan Seperti halnya dengan pesawat tempur lainnya, HAUP-209 mungkin telah mengalami program modernisasi untuk meningkatkan kemampuan dan memperpanjang masa penggunaannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!